Halo semua, saya Ramadha Febrian. Dan saya akan menunjukkan bagaimana caranya menghitung rata-rata di Microsoft Excel. Perhatikan di sini saya punya data tinggi dan berat badan untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Saya ingin mencari rata-rata tinggi dan berat badan untuk masing-masing jenis kelamin. Caranya bagaimana? Kalian di sini bisa lihat, di sini saya akan cari rata-rata tinggi untuk perempuan. Caranya sama dengan, kemudian, klik Average. Pilih Average, kemudian, pilih angkanya. Rata-rata tinggi berarti perempuan ada di B. Nah, ini saya pilih dari datanya. Kemudian, kalian block saja. Setelah itu, Enter. Cara yang sama, kita pakai untuk mencari rata-rata berat, sama dengan Average, kemudian, block data. Selain itu, kalian juga bisa memakai rumus bantuan, atau formula ya, bantuan formula dengan cara mengeklik tanda FX di bar ini. Oke, di baris ini. Kalian lihat, kalian klik Insert Function. Kemudian, kalian cari Average. Oke. Average. Ketik Go. Oke, di sini ada Average. Kalian pilih Average. Ketik OK. Kemudian, akan muncul di sini Average yang diperlukan itu apa. Di sini, number ya. Berarti, untuk laki-laki, kita cari number-nya itu untuk tinggi. Kita block G. Kemudian, tick OK. Ya. Cara yang sama, kita bisa lakukan. Klik Insert Function. Cari Average. Go. Pilih Average. Ya. Oke. Masukkan angkanya. Oke. Itu dia caranya bagaimana menghitung rata-rata di Microsoft Excel. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini dan channel saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton